Assalamualaikum, hai kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam Memasuki bab yang ketiga yaitu tentang tokoh-tokoh Islam di Indonesia Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama Siswa dapat meneladani sikap istiqomah para tokoh penyebar Islam di Indonesia Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian wali Songo Yang ketiga, siswa dapat memahami silsilah wali Songo Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan biografi tokoh-tokoh Dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia Wali Songo atau wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-15 dan ke-16 Mereka tinggal di tiga wilayah penting pantai utara Pulau Jawa Yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah Dan Cirebon di Jawa Barat Para wali Songo adalah intelektual yang menjadi pembaru masyarakat pada masanya Pengaruh mereka dapat dirasakan dalam beragam bentuk Manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa Mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan Wali Songo mempunyai arti wali yang sembilan Yaitu menandakan jumlah wali yang ada sembilan Istilah wali berasal dari bahasa Arab awliya Yang artinya orang yang dekat dengan Allah SWT karena ketakwaannya Sedangkan kata Songo atau Sanga berasal dari kata Sana Yang dalam bahasa Arab berarti mulia Pendapat lain menyebutkan kata Sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat Wali Songo berarti sembilan orang wali Wali Songo terdiri atas Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati Da'wah wali Songo menjadi masa berakhirnya dominasi agama Hindu-Buddha di Indonesia Digantikan dengan agama Islam Langsung saja kita ke wali Songo yang pertama yaitu Sunan Gresik Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim Asmarokandi juga lebih dikenal dengan sebutan Sheikh Maghribi Atau ada juga yang menyebutnya Sheikh Jumadil Kubro Yaitu nama yang berkaitan dengan nama ayahnya Yaitu Maulana Muhammad Kubro Bahkan dalam cerita rakyat ada yang memanggilnya kakek bantal Beliau bukan asli Jawa Akan tetapi berasal dari daerah Samarkand Suatu daerah di Asia Tengah yang sekarang termasuk wilayah Uzbekistan Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW Atau keturunan ke-11 dari Hussein bin Ali Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir di Samarkand Asia Tengah pada paru awal abad ke-14 Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwakan Islam di Jawa Beliau mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam Dan banyak merangkul rakyat kebanyakan yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit Pusat kegiatan atau daerah dakwahnya adalah Gresik Beliau adalah orang yang ahli dalam bercocok tanam Sehingga rakyat sekitar tertarik untuk berguru kepadanya Beliau juga dipercaya sebagai ahli tata negara yang dikagumi kalangan bangsawan Sunan Gresik juga dikenal sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren Namun tak lama pada tahun 1419 Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim wafat Dan makamnya terdapat di desa Gekurawetan, Gresik, Jawa Timur Anggota wali Songo yang kedua yaitu Sunan Ampel Sunan Ampel merupakan sesepuh wali Songo atau pemimpin agama Islam setanah Jawa kedua setelah Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel mempunyai nama asli Syait Ali Rahmatullah Dan sewaktu tinggal di Jawa mendapat gelar Raden Rahmat dari pamannya, Prabu Brawijaya Sunan Ampel lahir di Champa Aceh pada tahun 1401 Masehi Sunan Ampel adalah putra Maulana Malik Ibrahim dan istrinya yang bernama Chandrawulan Sunan Ampel adalah penerus cita-cita serta perjuangan Maulana Malik Ibrahim Aktifitasnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta Sunan Ampel mendidik generasi muda untuk menjadi dai Di antaranya Raden Paku, Raden Patah, Maulana Magdum Ibrahim, Syarifuddin, dan Maulana Ishak Sunan Ampel juga merupakan tokoh penting yang merintis perkembangan Islam di Jawa Dan mendirikan kerajaan Demak dengan memilih Raden Patah sebagai rajanya Nah, dalam berdakwah, Sunan Ampel sangat memegang teguh aturan Islam Ia tidak setuju dengan kegiatan kenduri, selamatan, dan sesaji Wejangan Sunan Ampel yang terkenal adalah Falsafa Mohlimo Moh artinya ora gelem atau tidak mau dan limo artinya perkara lima Jadi, maksud Mohlimo ialah tidak mau melakukan lima perkara yang terlarang Nah, tugas kalian kali ini adalah mencari, kemudian tuliskan Falsafa Mohlimo yang merupakan wejangan dari Sunan Ampel Foto dan kemudian kirim hasilnya melalui Google Classroom Dikumpulkan hari ini juga Anggota Wali Songo yang ketiga yaitu Sunan Bonang Sunan Bonang atau yang lebih terkenal dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi Ia adalah putra Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila Semenjak kecil, Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang ini telah belajar agama Islam Di pesantren Ampel Denta milik ayahnya sendiri Setelah cukup dewasa, beliau berkelana dan kemudian menetap di Bonang Atau sebuah desa kecil di Lasem, Jawa Timur Dan mendirikan pesantren yang sekarang dikenal dengan sebutan Watulayar Sunan Bonang adalah seorang yang tawaduk dan sangat disiplin Terutama dalam menempuh pelajarannya Dikenal gemar menuntut ilmu, karya-karya tertulisnya ini terdokumentasikan hingga kini Antara lain, Suluk Bonang, Primbon I, dan Primbon II Daerah dakwahnya yaitu Jawa Timur yang terdiri dari Tuban, Pati, Madura, Pulau Bawean Yang mana dalam menyebarkan agama Islam, ia selalu menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat Jawa Yang sangat menggemari wayang serta musik gemelan Dalam aktivitas dakwahnya, ia mengganti nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat Anggota wali songo yang keempat yaitu Sunan Giri Sunan Giri atau Raden Paku adalah putra Maulana Ishak Dan dikenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin Namun ia juga memiliki nama lain yaitu Jakasamudera Beliau lahir di Belambangan yang kini yaitu Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih dan menguasai ilmu falak atau perbintangan Orang pun menyebutnya Sultan Abdul Fakih Beliau juga pencipta karya seni yang luar biasa Salah satu karyanya adalah Gending Pucung yang bernuansa Jawa namun syarat dengan makna islami Sunan Giri memulai aktivitas dakwahnya di daerah Giri dan sekitarnya dengan mendirikan pesantren Yang santrinya kebanyakan berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah Sunan Giri terkenal sebagai pendidik yang berjiwa demokratis Ia mendidik anak-anak melalui berbagai permainan yang berjiwa agama Seperti jelungan atau kita itu lebih familiarnya dengan peta umpet Kalau di Jawa delik-delian Kemudian Gendiferit Curgula Cublak-cublak suang Dan ilir-ilir Anggota wali sanga yang kelima yaitu Sunan Derajat Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila Jadi Sunan Derajat ini adalah saudaranya Sunan Bonang Sunan Derajat mempunyai nama kecil yaitu Raden Kosim Dan ada juga yang menyebutnya Raden Syaifuddin Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 Masehi Dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya Untuk berdakwah ke pesisir Gresik Melalui laut dan kemudian terdampar di dusun jelok pesisir Banjarwati Sekarang ini Lamongan Setahun berikutnya Sunan Derajat berpindah 1 km ke selatan Dan mendirikan pada epokan santri dalam duhur Yang kini bernama Desa Derajat Paciran Lamongan Sunan Derajat menekankan kedermawanan kerja keras Dan peningkatan kemakmuran masyarakat Sebagai pengamalan dari agama Islam Nah, jadi hal yang paling menonjol dalam dakwah Sunan Derajat Ialah perhatiannya yang serius pada masalah-masalah sosial Jadi dakwahnya selalu berorientasi pada kegotong royongan Selain itu, beliau merupakan wali yang mempelopori penyantunan Anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang sakit Anggota wali Songo yang keenam yaitu Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali Songo yang memiliki Perbedaan menonjol dari para wali lainnya Perbedaan tersebut diantaranya dalam hal berpakaian dan berdakwah Beliau lebih cenderung menggunakan pakaian yang berwarna hitam Dengan belangkon khas Jawa Sunan Kalijaga juga merupakan salah satu wali Songo Yang memiliki banyak nama dan gelar Di antaranya Lokajaya Sheikh Malaya Pangeran Tuban Kidalang Sida Brakti Raden Abdurrahman Dan Sang Tabi Sewu Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi Dengan nama Raden Masaid Sunan Kalijaga tercatat paling banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam Seperti tembang-tembang mecapat Baju takwa Tata kota islami Serta gong sekaten atau syahadaten di Solo dan Jogja Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun lamanya Sunan Kalijaga mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit Kesultanan Demak Kesultanan Cirebon Dan Kesultanan Bantan Sunan Kalijaga ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak Tiang Tatal atau Pecahan Kayu Yang merupakan salah satu dari tiang utama Masjid adalah kreasi dari Sunan Kalijaga Jadi Sunan Kalijaga ini banyak sekali berjasa dalam pengembangan seni Seperti seni suara, seni ukir, seni busana, seni pahat, dan seni kesusastraan Tokoh Wali Songo yang ketujuh yaitu Sunan Kudus Sunan Kudus adalah putra Sunan Mudang atau Raden Usman Haji Yang berasal dari Jipang, sekarang ini wilayah Kabupaten Bojonegoro Ibunya bernama Syarifah yang merupakan putri dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang Sunan Kudus mempunyai nama asli Raden Ja'farsodik Sunan Kudus ini mempunyai keahlian khusus dalam ilmu fikih, usul fikih, tawhid, hadis, tafsir, serta logika Oleh karena itu, di antara Wali Songo yang lain, beliau mendapat julukan Waliul Ilmi Atau orang yang kuat ilmunya Sunan Kudus juga terkenal sebagai Pujanga yang mengarang cerita pendek yang bervalsafah dan bernapaskan keagamaan Semasa hidupnya, beliau mengajarkan agama Islam di sekitar pesisir utara Jawa Tengah Tepatnya di daerah Kudus Selain sebagai seorang wali, Sunan Kudus juga menjabat sebagai Senopati Demak Peninggalan yang termasyur adalah Masjid Kudus Menaranya berbentuk candi dan sering disebut Masjid Menara Selain itu, Sunan Kudus ini juga menciptakan berbagai cerita agama termasuk gending yang terkenal yaitu Gending Mas Kumambang dan Gending Nijil Anggota Wali Songo yang kedelapan yaitu Sunan Muria Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga Nama aslinya adalah Raden Umar Said Sedangkan nama kecilnya adalah Raden Prawotong Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lareng Gunung Muria 18 km ke utara Kudus Gaya berdakwah Sunan Muria seperti ayahnya Sunan Kalijaga Yaitu dengan menggunakan sarana gemelan, wayang, serta kesenian daerah lainnya Sunan Muria lebih menyukai tinggal di daerah terpencil jauh dari kota Jadi pusat kegiatannya ini terletak di lereng Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah Beliau banyak bergaul dengan rakyat jelata Sambil bercocok tanam, berladang, dan berdagang Beliau juga mengajarkan agama Islam Selain itu, Sunan Muria berdakwah dengan menggunakan media kesenian rakyat Yaitu berupa gamelan Ia menciptakan gending sinom dan kinanti Cara yang ditempuhnya dalam menyiarkan agama Islam adalah dengan mengadakan kursus-kursus Bagi kaum pedagang, para nelayan, dan rakyat biasa Nah, anggota wali Songo yang ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya wali Songo yang tinggal di Jawa Barat Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi di Mesir Ibunya adalah Nyai Rara Santang Putri dari Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi Dan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda Pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina Sunan Gunung Jati mengembangkan ajaran Islam di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten Yang kemudian wafat di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat Nah, itu tadi contoh permainan cublek-cubblek suong yang diperkenalkan oleh Sunan Giri Alhamdulillah, sekian dulu pengambaran materi dari Ustazah Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Assalamualaikum Wr. Wb